Hai semua, Nickel memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan manusia, di mana hampir semua produk yang ada berasal dari nickel. Salah satu negara yang memiliki cadangan nickel terbesar di dunia adalah Indonesia. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak pabrik publik smelter nickel yang dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Dan berikut adalah proses singkat pengolahan nickel. Nickel adalah logam keras berwarna putih keperakan, dan nickel ini memiliki sifat ulet serta tahan terhadap korosi. Nickel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2 per 3 atau sekitar 70% nickel yang diproduksi digunakan untuk membuat stainless steel atau baja tahan keret. Mulai dari sendok garpu hingga pesawat luar angkasa terbuat dari campuran nickel. Manfaat nickel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai. Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium-ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nickel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik, seperti smartphone, laptop, hingga mobil listrik. Ada beberapa alasan mengapa nickel banyak dipakai dalam baterai mobil listrik, yakni dikarenakan logam tersebut memberikan kapasitas penyimpanan energi yang tinggi. Dengan semua keunggulannya tersebut, baterai yang digunakan dalam mobil listrik akan berukuran kecil, lebih ringan, sehingga sangat nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh ketika menggunakan mobil listrik. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, nickel menjadi salah satu topik perbincangan hangat di seluruh dunia. Dan semakin tahun, nickel digadang-gadang akan menjadi komoditas masa depan, serta nickel ini menjadi pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Pada tahun 2030 mendatang, sebanyak 20% dari total konsumsi nickel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai sistem penyimpanan energi. Untuk di pasar, nickel terbagi menjadi dua jenis, yaitu nickel kelas 1 dan nickel kelas 2. Nickel kelas 1 memiliki kadar di atas 99,8%. Digunakan untuk banyak produk, seperti komponen baterai mobil listrik. Sementara nickel kelas 2, dengan kadar di bawah 99,8%, banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel. Sedangkan biji nickel sendiri, memiliki dua jenis, yaitu nickel sulfida dan nickel latrit. Pada umumnya, nickel sulfida ini banyak berada di belahan bumi subtropis, sedangkan latrit berada di katulistiwa atau ekwator, seperti di Indonesia, Brazil, Australia, dan Filipina. Saat ini Indonesia, diketahui memiliki cadangan nickel sebesar 72 juta ton, atau 52% dari total cadangan nickel di dunia, yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nickel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Manuku Utara. Serta Indonesia ini, merupakan produsen nickel yang terbesar di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah, mulai 1 Januari tahun 2020, pemerintah melarang ekspor biji nickel. Dengan adanya larangan ekspor nickel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Biji nickel dari hasil tambang yang masih berupa bahan raw material atau bahan mentah, harus diolah di Indonesia, setelah diolah, barulah bisa diekspor ke luar negeri. Beberapa fasilitas pengolahan nickel di Indonesia, antara lain yaitu smelter nickel di Pulau Obi. Sentra pengolahan biji nickel HPAL berbasis teknologi hidrometalurgi ini, akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik. Smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas berikutnya ada kawasan industri Morowali. Pada kawasan industri Morowali ini, memiliki luas sekitar 2.000 hektare. Kawasan industri ini menjadi tongkak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Di kawasan industri Morowali ini, juga dilengkapi dengan struktur yang lengkap dan modern. Terdapat 3 pabrik pengolahan dan pemurnian yang berkapasitas 2 juta ton per tahunnya. Pabrik pengolahan nickel di Indonesia, prosesnya hanya menjadi nickel made dan feronikel. Lalu kemudian diekspor ke luar negeri, hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan di Indonesia masih terbatas. Sedangkan di luar negeri, nickel diolah sampai menjadi produk akhir menjadi nickel murni karena teknologi yang mereka miliki sudah sangat canggih. Secara umum untuk memproses nickel, lapisan tanah atau ore yang mengandung nickel diangkut menggunakan dump truck menuju ke pabrik pengolahan. Ore tersebut dimasukkan ke dalam mesin crusher untuk proses penghancuran sehingga ore menjadi berukuran kecil lalu di-screening untuk memperoleh ukuran ore yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, ore dimasukkan ke dalam mesin konsentrator. Di dalam mesin ini, ore dihancurkan lagi sampai ore berukuran halus lalu dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat. Kemudian konsentrat masuk dalam proses flotation, yaitu proses pemisahan nickel dengan mineral lainnya melalui pengapungan pada suatu wadah khusus. Setelah itu konsentrat dikeringkan dengan mesin rotary dry pada suhu yang telah ditentukan, pengeringan atau drying ini merupakan proses untuk mengurangi kandungan kelembapan pada konsentrat hingga mencapai 20-15%. Setelah pengeringan, konsentrat masuk ke dalam proses refining atau pemurnian. Pada proses ini dapat dilakukan dua metode, yaitu metode yang berbasis air atau disebut juga dengan hidrometalurgi, kemudian metode yang berbasis api atau disebut juga dengan pirometalurgi. Untuk hidrometalurgi adalah metode yang mana dalam prosesnya melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Teknologi hidromet ini memiliki kelebihan dibanding metode pirometalurgi, yaitu dalam prosesnya tidak menghasilkan emisi udara karena hanya menggunakan bahan-bahan kimia tertentu saja. Sedangkan untuk metode pirometalurgi, kebanyakan digunakan di negara-negara seperti Kanada, Indonesia, dan berhasil. Metode pirometalurgi ini menggunakan proses kalsinasi, yaitu konsentrat nikel dimasukkan ke dalam elektrik furnis pada temperatur di atas 1400 derajat celcius. Dalam proses kalsinasi tersebut, terdapat selek atau limbah yang mana nantinya akan dibuang pada damping area. Sedangkan sisanya adalah konsentrat yang mengandung nikel atau disebut juga dengan met cair. Nantinya met ini akan masuk ke dalam proses granulasi di mana met akan disemprot dengan air sehingga menjadi butiran-butiran benci nikel yang berbentuk seperti pasir hitam. Butiran yang memiliki kandungan nikel lebih dari 60% disebut dengan nikel met, sedangkan jika mengandung nikel yang lebih sedikit proporsinya disebut dengan veronikel. Proses selanjutnya adalah elektrowinning, yakni proses penangkapan logam-logam menggunakan proses elektrokimia yang bertujuan untuk menghasilkan nikel dengan kemurnian 99,9% atau pure nikel. Dalam proses elektrowinning ini, plat aluminium akan berperan sebagai kathoda dan plat lainnya berperan sebagai anoda yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus yang terdapat butiran-butiran biji nikel yang sudah diberi campuran kimia khusus. Setelah itu plat-plat tersebut akan diangkat dan nikel-nikel ini akan berbentuk menjadi nikel murni lalu nikel tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Nikel-nikel yang sudah dipotong tersebut kemudian nantinya akan dijual ke konsumen di seluruh dunia dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam produk. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati